Hai hai halo semua apa kabar dengan kalian balik lagi dengan gue yang lebih sini dan di video kali teman-teman aku lagi mau nunjukin ke kamu semua gameplay dari dincum aku progressnya sampai gini dan ini aku mau ngasih tour ke kamu bagaimana aku membangun atau membuat suatu desa di game dincum ini teman-teman Oke jadi kita tour ya jadi aku kita jalan-jalan terus aku jelasin dan ini aku Hai juga hudnya jadi teman-teman bisa ngelihat lebih jelas bahwa ini adalah rumah aku teman-teman Oh iya sebelum itu eh sebenarnya kita tuh awalnya aku main di kita dapat di zona lama di sebelah timur map di paling timur itu ada port atau ya seperti itulah kayak apa ya pelabuhannya terus kemudian setelah aku main cukup lama progress aku pikir-pikir lagi untuk tempat yang lebih bagus itu ada di sebelah selatan karena di sebelah selatan tuh kita dapat sunset ke menurut kayak gitu jadi viewnya bagus kalau sore kayak gitu menikmati senja gitulah betul ini ada rumah aku terus kemudian ini adalah pohon yang aku enggak tahu namanya batu ini pohon kalau dipotong kita dapat kayu palm ya cuman ini kita nggak dapat biji untuk menanem pohon kayak gini lagi jadi ya kalau dipotong sayang saya nggak gitu jadi bakalan hilang secara permanen kayak gitu untuk saat ini teman-teman kemudian di sini ada rumahnya si anjing teman-teman ini anjing aku jerman sepert ini ada sumur kemudian ini aku taruh sebenarnya ini adalah tools ya eh buat ngiram cuman aku taruh di sini gua topperti kemudian ini kemudian ini adalah pemotong luput kemudian di sini adalah tempat untuk piknik teman-teman ini juga tempat untuk masak kemudian ini eh buat barbekuan kemudian ini adalah kayak buat crafting teman-teman teman-teman jadi ini foto Apple series kayak gitu oke kemudian sebelum itu kita mungkin ke sini kayak gitu kemudian di sini adalah area penambangan teman-teman nah kayak begini ini adalah area pertambangan kemudian 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 di adalah beberapa alat-alat yang menunjang kayak gitu kita taruh di situ untuk dipainnya atau tamu yang dalam ada di sini batu ini lampunya pakai lampu yang paling paling bright atau paling terang teman-teman kayak gitu terus Oke kita keluar dulu nah ini dia aku bikin pelabuhan pagi teman-teman ini bikin manual ya di situ juga ada port yang ini bagian selatan teman-teman jadi kita bisa mengakses bagian utara timur barat kemudian yang di tengah aku taruh telepad di tengah teman-teman jadi kalau mau eh kesana biar lebih mudah aksesnya kayak gini ini ada jet ski Hai terus di sebelah sini juga aku tanemin banyak pohon kelapa dan pohon palem teman-teman buat biar bagus aja tanamannya kayak gini ini menurut aku udah mirip sih lumayan mirip sekitar 85-90% mirip sama port yang awal kemudian ini adalah rumah si Franklin teman-teman kayak gini aku taruh di pantai karena emang modelnya itu aku teringat sama rumah pantai yang khasnya orang-orang barat kalau nggak salah kayak gitu aku cek di Google dan ternyata emang kayak gini modelnya jadi aku taruh di pantai kayak gitu teman-teman Oke kita lanjutkan perjalanan teman-teman nah ini dari pantai dari port kita memasuki desa ini welcome to dincom teman-teman dan yang agak aku sayangkan adalah pohon kelapa di sebelah kanan dan kiri ini itu harusnya yang di sebelah kiri itu merunduknya ke kanan dan yang kanan merunduknya ke kiri sih biar lebih bagus cuman ini ya udah aku tanam berkali-kali tapi tetap masih seperti ini ya udahlah terima nasib oke dan ini adalah alun-alun teman-teman nah itu alun-alunnya tapi sebelum ke alun-alun kita tengok ke rumah lewat sini kita ke kanan nah ini adalah pond atau kolam kecil dekat ke rumah teman-teman dan kalau teman-teman lihat di sini tuh ada apa ya alat untuk biar tahu cuaca hari ini dan cuaca besok temen-temen batwe kita habis itu ke mana ya batwe ini adalah apa ya saling terkoneksi seperti itu teman-teman jadi ke kanan ke kiri ke bawah ke atas itu terkoneksi ke semuanya teman-teman oke sebelum itu kita lanjut ke alun-alun dulu Nah ini dia alun-alunnya kurang lebih seperti ini Nah gitu teman-teman gitu alun-alunnya di sebelah sini juga ada tempat untuk nongki-nongki kemudian nah ini dia alun-alunnya seperti ini teman-teman Oke kita habis itu ke mana ya Oke kita coba ke Irwin dulu kita lewatin sini dulu nah ini jembatan lagi ada dua jembatan ini menghubungan ke tempatnya si Rin kemudian ini Irwin nah ini adalah tempatnya Ren dia kan eh floris gitu ya suka yang bunga-bunga jadi ini banyak tanaman banget di sini teman-teman ada berbagai pohon juga seperti itu terus kemudian ini ada kolam juga disini ada phone ini aku buat eh agak unsep atau seperti semak-semak itulah seperti agak belantara seperti itu kemudian ini bisa sih ke atas bentar-bentar ke atas gini nah ini ini ke bukit seperti itu ini kita bisa loncat ke sini coba kita nyebur ya kita mundur dulu yuk pion ya seperti itu teman-teman jadi kita bisa sedikit main-mainlah disitu dan sebelum ke situ kita ini ada aku buat area seperti hidden forest kayak gitu ya buat tapi hutan-hutan gitu jadi ini benar-benar banyak rumputan dan banyak pohon-pohon juga nah kurang lebih seperti ini gambarnya teman-teman nah kayak gitu kemudian oh iya ini juga bisa tembus kesini sih nah itu bisa ini adalah jalan pintas menunjukkan perkabunan teman-teman tadi sebelum itu kita nggak kesitu dulu kita lanjutin tour nah ini juga ada taman mini kecil sih emang buat ya buat istirahatlah kalau capek terus ini ada gaca teman-teman ya kurang lebih seperti itu dan bagian yang aku suka itu ini teman-teman nah ini ada perahu kayak gini teman-teman teman-teman ini adalah sungai ini spot yang salah satu spot yang aku suka jadi ini peraunya bisa kesana tuh nah tuh kan lumayan kesana nah ini area bisnis teman-teman jadi ini ada Melvin eh dia dengan pekar-pekar kayak gitu tukang kayu tukang perakot furniture kemudian ini ada John dia jual beli sesuatu kemudian ini siapa ya namanya aku lupa jadi ini eh toko baju teman-teman dan itu sungainya teman-teman kamu bisa naik perahu kualitas itu semua dan kita coba ke atas tapi kita lewat sini dulu teman-teman kita naik ke sini nah ini dia ini area perkantoran teman-teman jadi itu ada bank banknya mataharinya dari sana ini bank ini ada museumnya terus kemudian ini adalah balai desanya teman-teman namanya Nusantara jadi ini desanya komunikasi nama Nusantara kemudian ini jalan pintas menuju ke area sini teman-teman ya gitu jadi biar gak terlalu mutar-mutar jauh mutarnya kemudian kalau ke atas sini ini ada helipad teman-teman kayak begitu kemudian kita turun nah ini dia ini juga ada tangan ini juga kita bisa santui di sini disini melihat pemandangan nah disitu disitu masih belum ada papa jadi alam liar kemudian perahu nanti kamu bisa menjelajah lewat sini sih tapi terkoneksi Oke kita lanjutin ke sini jadi ini ada jembatan teman-teman juga menuju hidden area semacam hidden area juga teman-teman nah kurang lebih seperti ini nah kayak gini ini area hutan teman-teman nggak ada apa-apa di sini hanya hutan atau jalan pintas biar gak mutar-mutar juga kemudian disini ada kolam kecil kayak begitu kita bisa lewat sini kemudian kita kembali ke sini teman-teman Oke kita lanjutkan ke area apa ya taman yang lebih bagus lagi menurut aku kita buka jangan lupa ditutup lagi Oh sebelum itu kita ke area peternakan teman-teman jadi bisa lewat sini nah ini area peternakan loncat ajalah nah ini ada ayam-ayam ini peternakan ayam disini berbagai macam ayam warna-warni kemudian ini peternakan sapi dan domba cuman akhirnya disini bentuknya itu kayak tikus atau koala sapinya gede banget terus kemudian si dombanya ini kayak platypus Hai cuman bulunya bulu domba kayak gitu dan ini bisa tembus kesini juga temen-temen jadi area belakang kita kita bisa lewat sini gitu oke kita lanjut ke area berikutnya berikutnya kita kalau kita lewat sini ini kita tembusnya ke area perkebunan teman-teman nah terus kemudian kalau disana itu ada kebun binatang kita coba lewat sini dulu ya oke ya ini udah udah pada waktunya panen nih nah begitu tapi enggak aku panen dulu karena mau aku screenshot bagus soalnya nah ini untuk kebun buah teman-teman nah seperti ini kebun buahnya ada bermacam-macam buah sih ini ada kuandong ada pisang ada aku ada manga juga oke lanjut kita lanjutin ke sini teman-teman jadi ini ini adalah taman dan salah satu tempat favorit aku nah seperti ini tamannya teman-teman batu ini ya lumayan bagus selama menurut aku ya karena ini situasinya di pagi hari lebih bagus lagi kalau malam sih disini tuh nanti kita terpas waktu malam teman-teman dan disini juga ada perauk ya kok jauh sekali perauknya ini jangan jauh-jauh oke seperti itu kita lihat nah seperti ini penampilannya tanamnya tanamnya tanaman eh tamannya maksudnya kemudian kita nah ini adalah bukit juga teman-teman termasuk salah satu hidden but not hidden area nah ini biar aku biarin natural gini banyak rumputan rumput-rumput liar jadi kesannya memang bagus sih jadi ini masih kayak semacam hutan juga terus gasnya aku taruh sini teman-teman jadi ini bener-bener kayak apa ya namanya tempat camping kayak gitu jadikan ini di hutan kayak gitu ya oke gini dia disitu ada api unggun kemudian itu juga ada sleeping bag oke kita lanjut kita kembali burun kemudian kemudian ini ada semacam hidden zoo di sebelah kanan ini ada kumpulan anjing liar teman-teman tapi meskipun anjing liar mereka jinak sih seperti itu kemudian ini ada landak teman-teman aku lewat sini saja jadi terus kemudian ini ada devil bus devil bus tapi karena ini masih pagi mereka waktu tidur mereka aktifnya pas malam teman-teman kemudian ini juga ada apa namanya ya Turki Turki tubuh burung-burung apa ya aku lupa sih bahasa Indonesia aja apa ya itulah pokoknya buruk sekal pun teman-teman serta habitannya nah ini dia support yang aku suka juga kebun-bun ini kita ada jembatan juga di sini dan ini tempatnya buaya kemudian itu pinggir-pinggirannya aku kasih mangrove lumpur aku kasih lumpur jadi biar tumbuh mangrove dan sukutnya sih udah ada yang tumbuh satu mangrove nya teman-teman karena pas dari pertama kali aku nak bikin lumpurnya itu itu cukup lama aku tunggu nggak muncul-muncul tapi ternyata ini udah muncul kemudian di sini ada kanguru teman-teman dan di sebelah kiri ini ada ada kasuari kalau disini namanya muweri kalau dasar aku lupa sih nah terus kemudian disini ada tempat untuk bersantui teman-teman nah ini dia jadi ini semacam private resort buat temen-temen disini bisa bagus kemudian disini juga ada menuju pantai teman-teman tapi sebelum ke pantai kita bisa nyumpulung di kolam renang ini kita bisa berenang juga disini teman-teman dan ini cukup aman sih karena udah udah ditembok semua dikasih pagar jadi kita hewan-hewan dia bisa masuk sini oke kemudian disini juga ada apa ya dermaga buat main jet ski atau naik perahu bisa berkeliling-keliling disini seperti itu nah kemudian disini juga ada tempat koleksi buat ngirim apa namanya eh hewan-hewan yang udah kita tangkap kita bisa kirimnya lewat sini nah terus kemudian disini ini ke area alam liar jadi aku kasih warning ada yang berbahaya kemudian kesini ini juga kita bisa kembali ke sini teman-teman ke area perkebunan nah ini dia kita bisa kembali ke sini lewat sini nah seperti itu kita kembali pulang teman-teman dan itu adalah zona-zona dari perkampungan yang udah aku buat di Dinkum ini teman-teman btw mungkin segitu dulu aja ya dari aku di episode tour Dinkum kini dan ini adalah view pas di pagi hari teman-teman atau baterai ini aku pakai konsol komen jadi waktunya aku main jadi ini tetap pagi fungnya seperti tadi nanti aku bikin video lagi di waktu pas malam itu menurut aku juga bagus juga teman-teman oke thank you udah nonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya bye 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 bye